musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita kedatangan mobil dayhatsu senia seribu dengan keluhan ketika kita nyalakan AC angin nomor 1 kurang kenceng, nah jadi ini kita udah buka evaporator, jadi cara pembongkaran evaporator mobil senia avansara stereos yang lama itu dari sebelah kiri seperti ini ini di video sebelum ini juga udah pernah kita buatkan cara pelepasan evaporator ini bisa dilihat kotor banget kayak gini kotoran ini udah bisa dilihat jadi buat mobil anda yang perawatannya kurang, terutama perawatan AC nya kurang segera lakukan perawatan terus ini nanti kita juga rencana mau kasih rumah filter karena mobil senia seribu ini belum ada rumah filternya jadi ketika kotoran masuk ya langsung ke evaporator tidak melalui filter jadi efeknya evaporatornya cepet kotor terus nanti kita juga pembersihan area-area dashboard disitu dalam ini tadi kita udah cuci langsung saja kita ambil rumah filternya cara pemasangnya seperti ini nah jadi seperti ini untuk buka evaporator yang kita udah cuci tadi ini udah bersih terus rumah filternya disini belum dikasih sama pabriknya jadi rencananya kita mau kasih rumah filter nah coba ini kita udah siapin rumah filter seperti ini jadi kita beli ketengan seperti ini ada di tempat kita ada cek mobil anda kalau belum ada rumah filternya anda bisa kasih sendiri kayak gini rumah filternya tujuannya biar nanti ketika dinyalakan AC sistem blower itu menghisap kotoran sebelum ke evaporator akan melalui filter jadi anda cukup pembersihan filter secara rutin terus nanti cara pemasangannya cukup mudah seperti ini cara pemasangannya kita buka dulu filternya ini putih karena kalau kita beli rumah filternya udah ada filternya seperti itu kita buka dulu ini caranya seperti itu nah dari sebelah kita pencet terus kita tarik tarik mas geser kesini oh lengket oh udah di ada di lem disini lengket karena ada lemnya lem coba kita lepas dulu jadi seperti ini coba kita pasang pasangnya seperti ini ini disini ada lubang baut ada lubang baut kita tinggal pasang seperti ini nanti pasnya di lubang baut ini seperti ini terus disini juga udah ada lubang bautnya dari pabriknya disini jadi kita tinggal pasang seperti ini kita tinggal baut terus di bokeva portor juga udah terdapat baut jadi kita langsung bisa baut tanpa harus mencari baut untuk penambahan seperti ini anda juga bisa lakukan sendiri di rumah atau mungkin anda mau perawatan sekalian sama evaporatornya dalam situ itu yang dalam anda bisa lakukan di bengkel AC setelah anda pemasangan seperti ini anda bisa pasang nanti untuk perawatan anda cukup pembersihan filter dan dari sini anda buka anda semprot filter sendiri jadi seperti itu yang belum subscribe channel ini silahkan anda subscribe biar saya semangat membawakan konten-konten kerusakan atau informasi-informasi seputar AC mobil jadi buat anda yang belum subscribe silahkan anda subscribe like, komen keluhan apa yang anda alami di AC mobil anda semoga video kali ini bermanfaat buat anda yang menonton yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih terus ini nanti langkah selanjutnya kita pemasangan ke unit mobil tapi sebelum kita pemasangan ke unit mobil untuk unit mobilnya kita bersihkan dari kotoran-kotoran kecil dari area-area dashboard itu tadi yang kita sebutin di awal nanti kita bersihin setelah itu nanti kita pasang evaporator terus isi freon sama oli pakai alat khusus terima kasih telah menonton jadi seperti ini penampakannya setelah bokeh favoriturnya kita kasih jadi cara perawatan anda sendiri di rumah ketika ada filter seperti ini anda buka dari sebelah kiri kita congkel seperti itu terus anda bisa tarik filternya terus anda bisa semprot semoga bermanfaat